Hey yo, what's up? Woyah, gimana gue rap kak? Jadi konten kayak ini gue bakal bikin Gimana cara orang terbang di Adobe After Effects Nah, oke gue bakal kasih tau Gimana cara top shootingnya Shootingnya tuh yang pertama kayak gini Nah, pertama-tama kalian hanya seolah-olah terbang Dan dikasih frame kosong Cuman sekitar 3 detik atau sampai 5 detik Oke, sorry but gue ada nge-upout video Kayak video panjang 4 menit gitu Tutorial atau live stream Dan gue bakal Konten gue tuh kayaknya bakal pindah ke tutorial Karena gue suka visual vibe Dan gue bakal tutorial After Effects Premiere Pro Adobe Illustrator And Photoshop Dan insya Allah gue bakal tutorial 3ds mics Semoga aja Karena gue belajar di sekolah 3ds mics Dan gue maksudnya sekolah online gitu kan Oke, misalnya lo pengen liat visual effect biasa aja Lo langsung follow Instagram gue Gak perlu follow sih Gak perlu follow sih Gak perlu aja dah Ini R6KA Lo tinggal liat Nah, itu visual effect gue ada disitu Dan gue sempet upload visual effectnya di Instagram Gak semuanya gue upload ke YouTube Karena menurut gue ada yang gak bagus Oke, kita langsung bakal masuk ke Adobe After Effectsnya Let's go Oke, ya what's up gue udah sampe di Adobe After Effectsnya Jadi disini gue pake Adobe After Effects CC 2015 karena yang gue download Itu cuma Premiere Pro Oke, disini gue bakal masukin video atau footage gue Nah, disini kalian kalau import bisa double klik Bisa lewat sini Dan bisa ke file Terus import Import file CTRL plus i Lo masukin ke new composition Nah, nanti jadinya bakal kayak gini Kita cari disini Pas Dia Kakinya Tidak menginjak Lantai Set Disini Satu Dua Oke Dan disini pencetnya CTRL shift D Buat Nah, disini Cari frame kosongnya itu Nah, disini Disini Kalian pencet CTRL shift D lagi Nah, sini delete Delay Nah, ini mundurin ke sini Cuy Nah, nanti jadinya kayak bakal begini Set Nah, nanti jadi hilang gini Set Nah, ini kan ada pergerakan ya Santanya ya Ntar bakal hilang kok Ntar gue ada caranya Ini Kalian Pencet Video yang disini Mencet CTRL D Nah, ini kan jadi double CTRL D itu buat ngedouble Videonya Nah, habis itu Kalian Klik kanan Time Freeze frame Nah, freeze frame itu adalah kayak screenshot Tapi disini gak perlu screenshot Jadinya kita freeze frame aja Nah, disini Disini kita potong ya CTRL shift D Ini delete lagi Dan ininya Kita katasin Lewat timeline sini Set 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 Nanti jadinya bakal kayak gini Set Nah, nanti jadinya bakal diem Set Diem jadi gitu Oke Tentunya kita bakal Tahap ke pen tool Atau masking Nah, ini adalah pen tool Pencet G Set Nah Disitu kita Oh, gak Ini salah Oke, nah Ini kita pen toolin Orangnya aja Oke Caranya gini nih Saya Nggak usah Haripi rapi Karena kita kasih Bakal kasih motion blur Habis itu Kalian pencet Ininya Pencet P Ini position Ini tuh Mau position Kemana aja Boleh Apa temanya Terbang Berarti Terbang ke atas Pencet Nggak Ini Stop watch Terus Majuin 5 frame 1 2 3 4 5 Nah, disini Kalian Katasin Lewat yang ini 5 4 Nah, udah Nanti Bakal jadi Kayak gini Nah, ini kan Masih Orang terbang Gak blur Kita harus Ngeblurin Nah, caranya Kalian ke Tougal switch mode Kalian pencet dulu Nah, disini Kalian ini Ada motion blur Pencet Dan ini juga Pencet juga Pencet Dan Bam Jadi motion blur Jadi Kayak gini Nah, ini Asli Ini Sudah selesai Tapi Mana ada sih Orang tuh pengennya Simple dan Bagus Pasti pengen Nah, habis itu Nah, habis itu Nah, habis itu Dari sini Kita block dulu Set Dari sini Klik kanan Terus Precompose Habis itu Kita move All out to the boost The new composition Dan ages composition Duration Time span Dan layer Dan Oke aja Nah, disini Tahapnya kita mainin Fake camera Nah, ini Kita Pencet S Nah, S ini Scale Scale ini Kayak bisa Majuin Zoom Atau Zoom in Nah, habis itu Kita pencet Stockwatchnya lagi Dan kita Majuin lagi Sini Oke, sebentar Oke, disini Kita majuin Segini Nah, habis itu Kita sini Majuin lagi Oke, pas dia terbang Nah, pas dia loncat Ini Kalian pencet Ini nih Keyframe Pencet Nah, jadinya Kayak bakal Jadi gini Nah, jadi Kayak bakal Maju gini Kan, kalian pake tripod Jadinya Gak kurang bagus Nah, pas dia Orangnya terbang Sini Nah, kita Balikin lagi Ke Scale ke 100 Coy Oke Nah, jadi bakal Jadinya Kayak gini Nah, asik Nah, habis itu Kalian Block Keyframe Habis itu Kalian klik kanan Di keyframe Dan keyframe Assistant And Easy Atau enggak F9 F9 Dan ini kan Kita bakal ngasih motion blur lagi Nah, ini kan udah ada centang Ini tinggal centang aja Terus centang ini Bakal kayak gini Nah, oke Di sini kita bakal mainin Yang namanya Wiggler Nah, kalian pencet P lagi Di sini Kalian pencet Keyframe Dan kalian pencet Keyframe Sampai akhir Sampai ini Kedua pencet lagi Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini Sampai ini Kalian Cari yang namanya Wiggler Nah, ini Wiggler Nice Nah, ini kan Keyframe Kita sudah block Nah, kita Kita block lagi Keyframe Dan Ini kita bakal Majuin Ke 10 Dan Magnitude Ke 10 Juga Dan Apply Kayak gini Nah, kayak Goyang-goyang Gitu Kayak masih Goyang-goyang Nggak smooth Nah, di sini Kita bakal Hapusin keyframe Keyframe Biar lebih smooth Ini kamera movement Buat buatan Jadi Adobe After Effects Kalau di Premiere Pro Kita bisa download Reset Gratis Guys, ini Kita hapusnya 2 frame 2 frame aja Saya Nanti Jadinya Kayak Gini Dan Ya Hasilah Segitu Aja Thanks For Watching Jangan Lupa Like And Subscribe Karena Tinggal Pencet Oke Gue Lagi Tahu Sekarang Gue Pakai Laptop Baru Yang Namanya HP Petrillion 15 Gaming Dan Itu Prosesornya AMD 3550H Prosesornya Nvidia GTX 1650 Dan Ya Kuat Si Kuat After Effects Sungai kuat Thanks Thanks for seeing And Sub indo by broth3rmax